Konfensi Nasional Partai Republik resmi dibuka pada Senin Malam waktu setempat di Milwaukee, Amerika Serikat. Konfensi berlangsung di American Fisher Forum dan dibuka oleh Michael Watley selaku Ketua Komite Nasional Partai Republik. Konfensi ini berlangsung dua hari setelah insiden penembakan pada calon presiden dari Partai Demokrat Donald Trump. Maksud kami dari Partai Republik Donald Trump. Meski telah menjadi target penembakan, namun Trump dijadwalkan akan hadir dan memberikan pidato dalam konfensi kali ini. Trump pun telah mengumumkan senator dari wilayah Ohio jadi J.D. Vance sebagai calon wakil presiden. Vance merupakan seorang politikus dan ekonomi berhaluan nasionalis yang memiliki pandangan serupa dengan Trump. Dalam pidatonya, Vance menyatakan pentingnya membangun kembali Amerika dengan sebanyak-banyaknya partisipasi oleh warga Amerika sendiri. Selain memiliki pandangan nasionalis, Vance juga mengecam pemerintahan Joe Biden yang menurutnya gagal mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini disampaikan oleh Vance dalam sebuah kampanye di Detroit, Michigan. Selamat menikmati.